Pak Kasudit ya, Pak Wittayo waktu itu menjelaskan bahwa ini perkara biasa, perkara ringan. Ya hari ini kita datang ke Polda berkaitan dengan adanya surat dari Polda. Berkaitan dengan klarifikasi, kan begitu, apa namanya, klarifikasi kepada Pak Bustimurah Angkasa. Jadi kita sesuai dengan undangan itu ya kita hadir di sini. Bustimurah Angkasa itu siapa, Pak? Dalam kasus ini, Pak. Kebetulan Bustimurah Angkasa adalah anggota seni muti. Nah yang dipanggil, tapi saya sampai saat ini belum tahu kapasitasnya apa dipanggil seni. Karena surat itu tidak menjelaskan, dia dipanggil itu sebagai apa, dalam rangka apa. Hanya menyangkut tentang klarifikasi saja. Nah klarifikasi apa yang dimaksud juga sampai saat ini, kami dari tim hukum, rekan-rekan dari hukum juga belum begitu paham apa yang menyangkut tentang isi klarifikasi tergantung nanti proses apa namanya, bincang-bincang atau berkaitan dengan klarifikasi tersebut. Apakah itu ada kaitannya dengan kasus yang dilaporkan Pak AWK? Nah sampai saat ini saya belum paham tentang itu. Jadi nanti setelah ada pembicaraan, atau ada percakapan, atau ada wawancara, atau apa namanya, proses klarifikasi mungkin baru kita akan tahu apa yang dipertanyakan tentang masalah apa itu. Karena di surat itu tidak ada menjelaskan tentang apa masalah ini. Hanya ada masalah. Ada pengaduan. Tapi pengaduan yang mana, kita akan tidak tahu kasus yang mana. Karena begitu banyak kasus yang dilaporkan juga. Panggil atas perkara apa itu belum ada? Jeliknya belum ada. Cuman ada laporannya dari Pak Wede Karno. Kalau terkait kedugaan penyaihan terhadap AGK itu sudah pernah dipanggil sebelumnya untuk ini? Oh sampai saat ini belum ada. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, saya belum tahu apa sesungguhnya yang perlu diklarifikasi terkait dengan laporannya Wede Karno. Nanti kan dari proses apa namanya, klarifikasi itu akan diketahui melalui pertanyaannya apa yang ditanyakan. Dan mungkin sabar setelah proses klarifikasi kita tahu nanti apa isi daripada pertanyaan dan apa yang dijawab dari yang dikohongkan klarifikasinya. Ini panggilan pertama, panggilan pertama, klarifikasi ya. Kapan tidak dikira surat? Suratnya tiga hari yang lalu. Pak, terkait laporan terhadap Pak AWK sendiri, sejauh ini sudah ada progresnya? Saya hanya mendengar dari media. Tetapi secara detil tentang perkembangannya, kita belum tahu ya. Mungkin Juru Aung bisa menjelaskan tentang laporan penganiayaan itu? Penganiayaan... Kasus-kasus yang di posisi APK sebagai terlapor. Oh iya, kalau menyangkut yang pertama kan terkait dengan dugaan penganiayaan itu kan sudah berproses. Jadi bulan Maret, kalau sekarang bulan Oktober, sore November, artinya sudah 8 bulan itu. Harusnya kalau sesuai dengan statementnya Wadir waktu ini, Wadir Krimung, sudah ada gelar perkara. Artinya, kalau menurut penilaian kami, seharusnya sudah ada penerapan tersangka. Karena dari alat-alat bukti yang sudah ada, yang pertama kan bukti laporan, yang kedua adalah disum. Itu sudah, saksi-saksi sudah menguatkan juga. Karena dulu kan kami selaku PH-nya dari tim hukum komponen rakyat Bali. Tetapi kemudian kuasa kami dicabut oleh pelapor dan juga ada katanya memang waktu itu dikasih surat ada pencabutan kuasa dan pencabutan laporan. Tetapi karena ini adalah deliknya, adalah pidana murni, tentu tidak bisa dihentikan. Meskipun pengaduan laporan itu dicabut, tetap berproses. Karena untuk proses restorasi justice itu harus memenuhi syarat-syarat material dan syarat formil. Ini syarat materilnya tidak terpenuhi. Syarat materilnya apa? Karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana seorang UDA DPD diduga memukul ajudannya, mencekik. Ini tentu orang yang digaji rakyat, kemudian melakukan perbuatan pidana, tentu tidak bisa proses restorasi justice ini dilakukan. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Wadir itu bahwasannya proses ini masih berlanjut. Tetapi kami tentunya berharap cepat ungkapkan di media apakah ini sudah ada SPDP atau sudah ada pendapatan tersangka atau belum. Karena kami yakin kasus ini tidak ada SP3. Karena unsurnya tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak memenuhi. Jadi harus tetap berproses, kami tunggu. Jadi mewakili masyarakat Bali mungkin yang bertanya-tanya apakah kasus ini masih jalan juga atau tidak. Tentu harapan kami tetap dilanjutkan sehingga apa yang disampaikan oleh Wadir. Pak, sejauh ini sudah ada berapa kasus yang AWK sebagai kita lapor? Sejak dari kasus yang dugaan penganian itu? Ya, yang kita laporkan juga ada kami dan pengiklian kami kan terkait dengan penyistaan dan penodaan agama yang sedang berproses di Krimsus. yang terakhir. Jadi Undang-Undang ITE Pasal 28 Ejad 2 itu. Jadi itu konsennya sebenarnya terkait dengan SARA. Jadi itu yang kita laporkan dan kami masih menunggu Undangan Klarifikasi. Nanti ketika Undangan Klarifikasi kita akan sampaikan. Mungkin saya tambahkan, sebelumnya juga ada laporan di Krimsus berkaitan dengan penodaan sulinggih. Tapi sampai saat ini belum ada. Bahkan itu sudah diperiksa saksi ahli, saksi-saksi, dan bukti-bukti sudah cukup. Tetapi sampai saat ini belum ada SP2AP atau laporan perkembangan penanganan perkara itu. Sejauh mana sebenarnya penanganan perkara? Nah, mungkin dalam redekat kita akan atau beberapa yang merasa punya kepentingan berkait dengan hal ini mempertanyakan sejauh mana penanganan perkara-perkara yang telah dilaporkan berkaitan dengan redekat. Saya kira itu khusus menyangkut tentang pengenayaan ajudannya itu saya kira itu dari awal pemeriksaan dari Pak Kasudit ya, Pak Utayu waktu itu menjelaskan bahwa ini perkara biasa, perkara ringan, sekelas polsek. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pun belum ada perkembangan penanganan perkaranya. Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar kita. Kenapa? Wah, ada apa ini? Kan kita wajib bertanya atau mempunyai pertanyaan besar, big question-nya, kenapa ini nggak berjalan? Sedangkan sesungguhnya perkara ini bukan perkara biasa, laporan pengenayaan biasa, kan gitu. Yang menurut hemat saya, seharusnya sudah ada penanganan yang lebih serius dan lebih konkret terkait dengan proses penanganan perkara tersebut. Dan itu menjadi atensi kami dari beberapa rekan-rekan yang mempunyai perhatian terkait dengan laporan. Terima kasih telah menonton!